Baik pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Pekalongan menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap sebanyak 232.064 orang untuk menyosok pemilihan Kepala Daerah Kota Pekalongan pada Rabu 27 November 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Pekalongan menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPSHP dan daftar pemilih tetap DPT sebanyak 232.064 orang untuk menyosok pemilihan Kepala Daerah Kota Pekalongan pada Rabu 27 November 2024. Penetapan DPSHP dan DPT tingkat Kota Pekalongan ini didapati melalui Rapat Pleno Terbuka KPU yang dilaksanakan di Aula KPU setempat pada Rabu 18 September 2024. Jumlah tersebut terdapat penurunan dibandingkan dengan daftar pemilihan sementara sebanyak 232.247 atau ada penurunan sekitar 183 pemilih. Ketua KPU Kota Pekalongan Fajar Randi Yogananda menyebutkan dari jumlah 232.064 pemilih itu terdiri dari 116.704 pemilih laki-laki dan 115.360 pemilih perempuan. Mereka tersebar dalam 430 tempat pemungutan suara yang ada di 27 kelurahan sekota Pekalongan di mana dari jumlah tersebut terdapat pemilih baru 700 orang dan pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 883 orang dan jumlah perbaikan data pemilih ada 875 orang. Menurutnya faktor penurunan jumlah ini dikarenakan usai pasca ditetapkan DPS setelah dilakukan uji publik dan adanya masukan dari masyarakat di mana ada pemilih yang berpindah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menetap di Kota Pekalongan meninggal dunia dan pemilih ganda. Kita menetapkan daftar pemilih tetap di Pilwalkot Kota Pekalongan sendiri sejumlah 232.064 Jumlah tersebut ada penurunan dibanding DPS jadi kalau DPS itu 232.247 ini ada penurunan sekitar 183. Faktornya yang pertama tentu pasca ditetapkan DPS kan kita melakukan uji publik ya ada masukan, bisa saja ada pemilih yang pindah, pindah sudah tidak lagi di Kota Pekalongan ada juga yang meninggal dan ada beberapa juga yang ganda sehingga ketika ganda diselesaikan. Yang ganda ada berapa? Yang ganda secara akumulatif itu masuk ke dalam pemilih yang TMS yaitu 883 itu termasuk ganda, harus invalid NIC, invalid NKK dan juga meninggal tadi masa. Penetapan DPT ini kita lakukan di sini, penetapan DPT. Terus selanjutnya menjadi bahan untuk pencetakan surat suara dan logistik lainnya yang berkaitan dengan jumlah penurunan. Untuk rekrutmen kita masih dalam proses penerimaan. Untuk KPPS yang dibutuhkan...